Penonton itu menikmati, dan mereka itu menikmati musiknya dan alamnya sekaligus ya. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan kita karena memang kitalah yang bisa bagaimana mengemas suatu destinasi wisata itu dalam kemasan yang berbeda dengan sentuhan petunjukan musik, konser musik itu yang kita lakukan. Sahabat Medi Indonesia, ada satu lagi predikat penting yang disandang oleh Bung Sigit Ramon, yaitu fotografer, khususnya fotografer landscape. Di hadapan saya ini sudah ada buku-buku yang merupakan karya beliau. Ini ada viewpoints. Ini sepertinya, ini buku pertama ya? Buku pertama, kemudian dilanjutkan dengan buku-buku yang lain. Yang buku pertama masih campur, nggak hanya landscape, karena waktu itu sifatnya seperti semacam rekaman kegiatan yang saya jalan-jalan kemana, gitu-gitu, kira-kira gitu. Oke, rekaman perjalanan ya Pak? Iya, rekaman perjalanan. Jadi buku viewpoints ini tidak hanya landscape, tetapi juga hal-hal yang sifatnya human interest. Oke, kemudian diikuti oleh buku-buku yang lain, sebagian besar memang diambil di Bromo. Ada Bromo Majestic Mystical Mountain, terus kemudian ada Belanga, buku dengan ukuran yang sangat menarik ya, tidak umum, tidak biasa. Ya, landscape, Belanga, lalu kemudian ada juga Bromo, Perpetual Reminder. Perpetual Reminder, dan yang terakhir ada juga nih. Ya, ada Bromo, ada tiga. Equilibrium, jadi buku-buku ini dipasarkan ya? Iya, sejujurnya dijual tapi memang karena nggak banyak, mungkin sekarang ya udah habis ya. Ada beberapa tempat, dulu di alun-alun itu ada, ada tukuk buku khusus yang menjual buku-buku saya. Selain di Gramedia juga ada. Kalau yang ini Belanga, ini memang semuanya, ini yang tadi saya menggabarkan, kebetulan ibu saya dari daerah pantai, dari Kota Batang, Bapak saya dari Temanggung, Kota Gunung ya. Seperti pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut, bertemu di Belanga. Nah, ini sebetulnya cermin landscape laut dan landscape gunung. Jadi, Belanga ini perpaduan antara landscape laut dan gunung. Ini ada foto-foto mengenai, apa namanya? Nah, ini apa namanya? Bangka. Bangka oblitung. Bangka oblitung yang luar biasa ya. Iya, betul. Dan semuanya formatnya panoramik 617 yang menggunakan kamera ini. Oh, Lindhoff. Lindhoff, Technorama 617. Ini adalah kamera yang memang, ini dengan film, dan memang lebar. Filmnya sudah lebar begini. Jadi, memang aslinya memang seperti ini. Formatnya itu, ketika kita mengambil gambar, ya sudah seperti ini. Sudah format landscape. Tidak di cropping sama sekali. Jadi, memang sudah lebar. Jadi, itu. Jadi, saya banyak menggunakan ini. Sehingga memang berbeda. Apa bedanya? Kalau kita pakai kamera biasa, lensa wide angle, itu ada distorsi lensa. Itu selalu yang pinggir. Melengkung. Ya, kelihatan melengkung. Memang jadi rapat, dapat. Tapi, ada distorsi. Bedanya kalau kita pakai kamera memang yang panoramik, itu semuanya kita tarik begini. Seret. Dari datar. Jadi, tidak di cropping ya. Bentuknya sangat luar biasa. Jadi, memang indah sekali. Nah, ini contoh saja. Sebetulnya orang, saya yakin orang memotret. Bangka, belitung, itu banyak yang. Tapi, yang bisa mendapatkan selebar ini, susah ini. Misalnya gitu ya. Yang mendapatkan seperti ini. Misalkan ini. Nah, ini yang foto-foto begini. Bromo juga begitu. Bromo menjadi luar biasa, karena saya mengambilnya dengan kamera yang panoramik. Kamera ini juga? Ya, ini semua yang formatnya 6x17. Ini 6x17 itu lebarnya film. 6 cm, 17 cm. Filmnya itu sebetulnya itu. Manjang. Ya, ini formatnya sudah 1 banding 3. Jadi, seperti ini semua. Jadi, ini khas ya. Sepanjang yang saya tahu, yang menggunakan kamera ini mungkin di Indonesia enggak banyak ya. Mungkin 1-2 orang saja. Ini bisa diceritakan secara khusus soal kamera Lindhoff ini. Beda ini. Kalau orang pakai kamera biasa, paling dapatnya segini. Kalau tokoh pakai wide, pasti akan melengkung di kanan-kirinya. Melengkung, ada distorsi. Kalau ini enggak, kita taruh ke depan. Nah, ini cuma. Ini kamera khusus untuk format landscape ini. Kategorinya itu medium format kamera. Tapi, kalau dari luasan bidang film, itu sudah masuk touch format sebetulnya. Jadi, ini semuanya mekanik. Enggak ada baterai. Semua manual. Jadi, ini kita bisa lihat di sini. Ini konon ini kalau iklannya itu. Kamera ini kalau kita gunakan di daerah kutub pun, orang ini enggak macet. Karena enggak ada baterainya. Sampai minus 60 derajat juga masih bisa jalan kamera ini. Jadi, ini kameranya sangat khusus. Dan ini kamera yang dipakai untuk menghasilkan karya-karya yang ada di dalam buku-buku ini. Ini semua buku ini. Yang pokoknya kalau yang formatnya itu seperti ini. Buku ini itu semuanya jelas dipakai kamera ini. Karena semuanya formatnya adalah panoramik. Ini satu-satunya buku fotografi yang formanya begini. Hanya punya saya. Jadi, Belanga ini mempertemukan asam di gunung, garam di laut. Bertemu di Belanga. Karya Bung Sigit Pramono. Keren sih. Ini ada bromo yang berikutnya. Ini bromo ini saya semacam kayak paper peculi reminder ini. Kalau ini enggak hanya landscape, ini ada cerita mengenai orang bromo. Orang tenggernya. Jadi, ini. Jadi, ini kalau ini gabungan, tidak hanya format ini. Banyak menggunakan kamera digital, ada yang pakai kamera-kamera yang lain. Ada yang hitam putih juga. Jadi, ini. Yang kalau ini, sama ini pakai gitu. Kalau dari stylenya ini, kalau saya tidak salah, ini yang mengkurasi Bung Oscar Matula ini? Iya. Jadi, banyak kan. Saya kan sama Mas Oscar. Kalau ini pakai digital ini. Ini sudah menggunakan kamera digital. Orang-orang tengger, soal macam itu. Itu pakai digital. Jadi, di buku ini, gambaran mengenai bromo dan suku tengger. Iya. Bromo dan manusianya. Kira-kira gitu. Bromo dan manusianya. Ini ada tiga bromo. Tapi yang saya mau cerita, ini yang khusus. Ini ada satu lagi buku Machu Picchu. Oh, iya. Ini ada hubungannya sama buku saya yang ini. Yang mana ini? Ini. Ini ide. Saya ada ide begini. Jadi, ini. Ini ada buku Machu Picchu. Fotografernya namanya Barry Brucktoff. Dia itu membuat buku fotografi juga dengan puisi-puisi dari penyair terkenal dari Chile. Yang namanya Pablo Neruda. Nah, ini dia setiap. Dia ada kuisinya, ada fotonya. Kemudian Syatiru, gagasannya, itu saya membuat putu bromo ini. Yang ini, perpetual reminder? Iya. Ini juga. Jadi, ini. Di sini, kebetulan setiap foto, itu ada puisinya dari Pak Gundangan Muhammad, penyair Gundangan Muhammad. Ini di ekilibrium juga begitu. Jadi, ini ide-nya ada dari menggabungkan. Jadi, waktu itu saya mengajak Pak Gundangan Muhammad, itu ke bromo. Saya jalan motret, beliau membuat puisinya langsung dalam dua bahasa. Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia langsung di lokasi. Ini Pak Gundangan membuat untuk buku ini. Jadi, apa namanya, ada beberapa yang puisi-puisinya itu yang khusus dibuat untuk mengenai bromo. Jadi, Bung Sigit jalan dengan Mas GM ya. Mas Gundangan Muhammad Muhammad, Bung Sigit memotret, Mas GM membuat puisinya. Iya. Langsung. On the spot. Iya. Ini proyek, apa namanya, kolusi. Kenapa kolusi? Karena kebetulan kami bersaudara. Saya masih ingin juga membuat lagi itu untuk, saya sebenarnya ingin, kalau ini kan peninggalan orang Inca ya, di negara. Macu-picu di Chile ya? Iya, sebetulnya dia tempat di Peru. Peru, Peru, saya ingin Pak. Penyairnya, tapi dulu Peru sama Chile kan satu negara sebut, kan pisah-pisah. Setelah mereka revolusi yang jadi pesawat tadinya satu negara. Jadi, ini menarik sekali. Sangat luar biasa, makanya saya ingin. Jadi, buku Macu-picu inilah yang menginspirasi Bung Sigit. Buat buku fotografi, ada puisinya gitu. Membuat buku fotografi yang ada puisinya. Iya. Dan puisinya ditulis oleh pengair yang gak sebarang juga kan? Karena ini juga Mas GM ya? Oh iya, Pablo Neruda ini juga pengair yang luar biasa. Iya, sangat terkenal. Dari sekian banyak buku ini yang sudah Anda buat, kira-kira buku mana yang paling merepresentasikan seorang Sigit Ramon? Sebetulnya semuanya sama ya. saya merasa masih banyak kekurangannya juga di setiap masing-masing buku. Tapi itu bagus tantangan bagi saya untuk membuat lagi kalau masih diberi kesempatan kita akan membuat lagi yang lebih bagus lagi. Jadi bagi saya gak ada yang favorit sama semuanya. Dan saya merasa juga masih banyak kekurangan di masing-masing buku. Jadi, saya pikir bagus untuk kita bisa dapat tantangan secara lebih kreatif. artinya bakal ada buku-buku berikutnya. Insya Allah kita masih cuman sekarang beratnya di sisi biaya membuat buku apalagi buku fotografi itu mahal sekali. Saya semuanya ingin bertualang memotret semua candi-candi sejarah Indonesia. Terus nanti ada penyair yang membuat apa namanya? Penyair-sair. Penyair-sair. Kepikiran mau membuat begitu. Candi-candi saya foto di seluruh Indonesia yang punya secara itu yang secara besar untuk bangsa ini Majapahit tanam kuno. Ini banyak sekali yang kita bisa lakukan. Dan itu keguguran di tempat-tempat indah di gunung. Seperti yang di gunung Ungaran ini kan ini candi. Ini namanya Candi Kedung Songho. Kedung Songho. Kedung Songho. Ini. Ini juga peninggalan salah satu nenek moyang kita di kepinggian juga di kapi gunung. Di harang gunung Ungaran yang jadi belum nanti yang di Dieng ya. Terus lebih baru lagi ke zaman lebih baru zaman Majapahit peranggulan yang candinya dengan bata merah bukan batu lagi. Nah itu kalau di foto itu nggak ada cerita puisinya dengan nilai sejarah yang itu waduh pengen aku. Apalagi kalau yang bikin Mas GM. Sekian banyak buku sudah dihasilkan oleh Bungu Sikit Pramono. Dibuat kesibukannya sebagai seorang bangkir kan. Seorang ekonom. Mantan-mantan. Mantan bangkir. Mantan-bangkir. Ketika itu kan pada saat proses ini kan Bungu Sikit masih sebagai buku terutama BNI. tetapi bisa menghasilkan buku ini. Pertanyaan saya kapan mulai tertarik pada dunia fotografi sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan buku-buku yang hebat. Ayah saya juga pengenmar fotografi dia juga punya kamera mesti pun waktu ya untuk kamera yang tidak terlalu hebat hebat tapi dia juga suka sehingga saya waktu SMP SMA sudah biasa motret minimal motret acara keluarga dan sebagainya terbiasa. Jadi saya sudah pegang kamera sudah cukup lama dan memang benar pada akhirnya namanya kita kalau jadi fotografer itu harus lebih banyak mencet ini satu-satunya yang makin bagus ya tombol shutter ini sering kita lakukan lalu kita mendapatkan kemampuan kita selain pengetahuan bisa dengan kursus bisa dengan saling diskusi saya kebetulan punya komunitas teman-teman di fotografi ini ya kenal sama Mas Oskar Mas Bram Mas Aryona juga kenal baik ya jadi saya pernah terjuri bersama Mas Tarwis Mas Tarwis lagi sakit ya itu akan sudah cukup sembuh Mas Arba yang rampir seperti ini kita diskusi jadi saya kira memang seperti itulah dan sekarang semua orang jadi fotografer ya jadi karena dengan memegang ini ya luar biasa foto-foto yang bagus jadi makin kesini teknologinya makin bagus Mas Agus Leonardo itu fotografer yang membuat buku khusus dari kamera Nokia kalau tidak salah telepon kegam telepon kegam Pernah belajar secara khusus fotografi? enggak tapi saya punya buku fotografi banyak sekali buku fotografi saya itu mungkin lebih banyak daripada buku money perbankan termasuk buku yang Anda tuliskan kalau untuk penulisan perbankan saya catat hanya ada dua kalau tidak salah satu malah satu satu tentang apa itu? mimpi punya bank besar mimpi punya bank besar konsep mengenai merger bank-bank segala macam itu waktu saya sudah sampaikan termasuk bank-bank syariah digabung itu idenya saya sudah sampaikan juga dalam buku saya itu memang lebih baik bank-bank syariah pilih bank negara itu digabungkan saja dan sekarang sudah dilakukan juga ini memang agak anomali jadi profesi jadi profesi sebagai bangkit mantan bangkit fotografi hanya hobi tapi bisa menghasilkan sekian banyak buku ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh buku sementara kalau untuk urusan perbankan hanya satu buku artinya ini sebagai laser kata orang pekerjaan saya fotografer hobinya bangkir tapi saya pernah ingat ada salah satu lelang foto ketika pameran itu foto yang anda hasilkan lakunya sangat tinggi totalnya dapat hampir satu miliar oh secara keseluruhan tapi saya uangnya gak lewat sama sekali ini dari Kehiasan kemudian kita waktu itu untuk bantu korban Aceh oh benjana Aceh ya kemudian juga gempa di Jogja dan sebagainya arti fotografi itu seperti apa pada awal ini itu fotografi ini saya menerangkan dalam tanda petik itu untuk penyaluran saya untuk energi dan juga minat yang lain untuk keseimbangan hidup orang mengatakan untuk keseimbangan antara otak kiri dan tanganan ini bagian dari proses seni kalau orang mengatakan bisa menghasilkan buku sebanyak ini kenapa? ya karena saya menabung karena saya gak merokok jadi sebetulnya kalau saya merokok mungkin gak menjadi buku ini karena orang gak terasa yang merokok itu kan bakar duit yang kalau 20 tahun itu bisa puluhan juta ratusan juta loh dari sekian banyak foto-foto yang sudah anda hasilkan sebagian besar adalah tentang Gromo mengapa? yang pertama tadi itu Bromo itu bagi manung juga adalah tempat yang terindah di dunia untuk landscape fotografin bahkan kalau anda pun bukan seorang fotografer pakai kamera telepon ke gamma HP lalu cepat-cepat keliling 360 derajat di Bromo itu pasti dapat indah tapi malah-mahal dia silentscape-nya apalagi kalau pas cuacanya bagus selama ini kombinasi saturasi warnanya dan segala macam itu bagus dan ini terjangkau kita mau sampai ke puncak Bromo pun gampang ke raut pasir juga gampang relatif ya dibanding kalau kita harus ke misalnya ke Kilimanjaro atau kita kalau di negara kita mau ke gunung Rijani atau Tambora itu kan perlu effortnya sulit lah ya perlu stamina tapi kalau Bromo kan ini bisa kalau istilah dulu itu namanya ini sudah obyek sejuta umat semua orang bisa datang ke Bromo dan motret saya tahu itu karena itulah makanya saya harus punya sesuatu yang unik makanya ketika saya datang saya dengan format yang berbeda dengan yang pernah diambil orang saya menggunakan kamera ini sehingga beda sama-sama foto meni Bromo begitu ambil dengan kamera ini dan saya panjang di galeri beda memang luar biasa jadi kita memang harus melakukan sesuatu yang sebetulnya saya punya tempat di sana kenapa foto-foto saya Bromo bagus ada teman-teman yang tanya karena Anda setahun paling ke Bromo sekali saya bisa 24 kali ke Bromo setahun dalam satu tahun jadi artinya saya dapat lebih sering probabilitasnya untuk dapat foto yang bagus yang lebih tinggi saya tapi kadang-kadang saya bercanda sama teman-teman itu tergantung amal ibadahnya tapi karena saya lebih sering sebetulnya sering ke Bromo dan stay longer iya mulai datang ke Bromo itu tahun berapa? masih ingat gak? saya kira di jaman-jaman saya masih di mahasiswa oh mahasiswa sudah datang ke sana tapi yang belum serius anak-anak kecil masih kecil-kecil anak-anak itu saya juga saya sering traveling saya sering jalan nyetir sendiri itu juga tapi memulai sadar bahwa Bromo ini indah sekali untuk saya abadikan sewaktu itu sudah sadar oh saat itu juga sudah memotret iya tadi saya sampe iya sudah saya ada foto-foto lama juga sebetulnya tapi ketika saya sudah datang ke Bromo dengan tujuan khusus yaitu membuat buku yang saya katakan tadi itu kemudian saya akhirnya membuat galeri dan sebagainya itu itu tahun 2000 awal tahun 2000 awal itu saya punya pikiran membuat buku khusus mengenai Bromo gitu jadi setelah saya begitu akhirnya dapat pesampaian paling tidak ada tiga buku khusus mengenai Bromo yang saya buat benar-benar mengenai Bromo aja yang tiga tetapi jangan salah loh ya yang bisikan alam ini juga tadi sama Belanga itu itu adalah mengenai Indonesia juga alam Indonesia juga alam Indonesia luar biasa ini adalah sudah seperti buku promosi pariwisata itu yang saya lakukan juga saya ingin juga mendedikasikannya untuk itu iya ketika apalagi ketika kita mau traveling ke satu tempat misalnya yang pertama kita lihat kan referensi dari visual dulu referensi foto makanya kan kalau kita lihat buku-buku pariwisata misalnya yang terbitan boni planet lah itu Indonesia itu dikenal ya kalau tidak Bromo Bali Bali Baru Budur apa namanya sama Baru Budur jadi memang foto itu menjadi bagian yang sangat efektif untuk mempromosikan satu destinasi wisata nah Bung Sigit ini mendatangi Bromo dalam setahun itu kan tadi dikatakan 24 kali lah bisa lebih bahkan dan itu tinggalnya cukup lama dan itu sudah cukup lama juga ada lakukan kan karena Anda juga punya isaha di sana kan dan belakangan lebih terus iya belakangan artinya perkembangan Bromo dari tahun ke tahun kan tahu kan ya nah perbedaan Bromo dulu dengan sekarang itu seperti apa sebetulnya kalau kita betul mengamati Bromo itu hampir tidak ada banyak perbedaannya ya hanya yang memang dari dulu kita melakukan itu yang saya selalu dorong masyarakat pemerintah pengelola ramah nasional itu adalah melakukan konservasi ya karena di negeri kita ini tempat-tempat yang bagus itu cenderung banyak diserbu orang datang ya tapi tidak di imbangi dengan tata kelola yang baik dalam artian pengelolaan sampah pengelolaan manusianya ya pengaturan jatah orang bertunjung dan sebagainya itu kita masih lemah di manajemen itu sehingga saya menghalterkan itu tempat-tempat indah seperti Bromo Borobudur kalau Borobudur buatan manusia ya mungkin kita meskipun kita juga gak bisa buat lagi candi seperti Borobudur lagi tapi artinya komodo pulau komodo segala macam itu kalau kita gak kelola dengan baik itu nanti rusaknya rusak kalau rusak kita kehilangan tahu-tahu gak sadar bangga pelitung coba kita menangis kalau kita ke pelitung sekarang batu semua dicoret-coret orang itu menyedihkan sekali waduh itu kadang-kadang terkenal kadang ada film waktu itu sebut ya jadi sekarang waduh yang sekarang saya foto di sini semuanya gak ada yang udah bersih semua udah kotor coret-coretan dan kalau kita sekarang mau tetap ke sana ada upacara dulu kita ngambil sampah plastik ngambil potol plastik ngambil apapun yang mengapung-ngapung di pinggir pantai segala macam corok sekali jadi makanya tantangan kita bagi bangsa Indonesia ini adalah ke depan bagaimana kita bisa mengelola tempat wisata yang indah ini dengan lebih baik itu gak mudah makanya saya menggunakan juga beberapa kesempatan termasuk pertemuan kita ini juga mengingatkan juga bahwa ini bukan hanya anugerah yang kemudian kita hanya tinggal menikmati kita bisa di eksploitasi saya udah pernah mengusulkan orang yang datang ke Bromo itu harus dicatah diatur jangan kebanyakan dan orang harus antre kalau catah hari ini udah habis dia harus hari berikutnya yang hari ini habis lagi harus berikutnya lagi sehingga orang-orang datang itu betul-betul jumlahnya termonitor siapa orangnya siapa aja yang ke situ jelas jadi tahun-jumlahnya jelas jadi kita harus belajar mengulai seperti itu jangan semuanya tempat wisata itu pokoknya promosi-promosi jadi tempat tujuan wisata susuta umat yang akhirnya gak terawat itu menurut saya harus kita ubah cara berpikir itu ekonomi penting memberikan nafak pada masyarakat penting tapi kita penting lagi adalah menjaga periuk nasi kita bersama ini semuanya yang namanya tempat wisata ya menjaga carunya yang sudah Tuhan berikan kepada kita alam yang indah itu kelemahan bangsa ini di situ kelemahan saya tentunya makanya ini otokritik ternyata mari kita perbaiki bersama-sama kalau Bromo itu pengelolanya adalah kan dia tetap di bawah Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru ya itu di bawah Kementerian Kehutanan dan Kehutanan lingkungan hidup dan Kehutanan ya tapi memang pada umumnya destinasi-destinasi wisata yang merupakan anugerah dari alam ya anugerah Tuhan itu tidak di develop dengan baik dan itu adalah sebuah pekerjaan rumah terutama bagi Menterian Pariwisata yang menjaga kreatif saat ini iya benar terutama dia tapi sebelum ini berjalan rumah untuk kita semua bangsa Indonesia ya termasuk perilaku kita ketika berwisata persis itu yang menjerdikan padahal kita apa namanya punya tempat wisata yang luar biasa yang hanya ada di satu di Indonesia seperti Bromo itu hanya ada di Indonesia gimana kita bisa melihat dari satu titik sekelompok gunung sekaligus di tempat lain kita tuh kalau ke Jepang terlihat ke Gujiyama dapetnya Gujiyama satu aja kemudian mau ke Kilimanjaro di Afrika ya cuma satu itu aja gunung Etna di Itali ya itu aja Gunung Elbrus di Bromo kita dapet Bromo dapet Patok dapet Taren dapet Semeru dapet satu kelompok gunung yang indah makanya kita pelihara saya nanti mau pokoknya mau promosi berikan terus ya kepada Pak Menteri yang baru ini Mas Sandi Uno supaya berikan perhatian itu juga kalau tidak salah Bromo juga ada sahabat Bromo ya ya di sahabat Bromo tapi ya naik turun lah semangat apalagi itu tanggung jawab pemerintah juga tanggung jawab masyarakat tanggung jawab semua jadi harus sama-sama selain mengingatkan karena memang kadang-kadang pemerintahnya pas turun harus ada yang naik mengingatkan itulah harusnya seperti itu belum lama ini kan juga ada kontroversi ya dibangunnya satu Tugu iya di objek wisata Bromo dan itu resistensinya cukup besar loh dari publik ya iya termasuk dari masyarakat fotografi Indonesia iya tetapi resistensi dari publik dan termasuk dari masyarakat fotografi itu iya tidak digugris iya Tugu itu tetap ada betul sayang sekali memang tapi ya ini seharap ini satu proses ya belajar kalau sudah terlanjur ya sudah karena kita waktu sudah mengusul untuk dibongkar tapi ternyata juga tidak ada solusi itu dibiarkan sampai hancur sendiri katanya sayang sekali tapi ya itulah yang terjadi tapi kita jangan berhenti untuk mengingatkan agar kalau untuk destinasi yang bagus itu kita gak usah perlu nambahin buatan manusia terlalu banyak lah ya kita minimalkan yang buatan-buatan manusia itu walaupun ada kita pinggirkan di gerbang atau jangan di tengah-tengah obyeknya dan sebagainya meskipun sudah divaksin tetap harus pakai masker kebal itu proses ya kan bukan setelah disuntik langsung kebal gak bisa kena covid tetap kena dan bisa positif tapi kalaupun kena kalau sudah divaksin itu tidak terlalu sakit penderitanya tapi lebih ringan tapi jangan dianggap tidak bisa tertular ya makanya pakai masker itu harus pakai masker itu sudah yang memiliki dunia kita 75% yang 25% dari mana? mengimbangi jaga jarak dan sering cuci tangan